Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Kampus Hari ini saya sedang berada di salah satu kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nah kabarnya Di masa pandemi covid-19 ini Masyarakat sekitar memanfaatkan Gedung ini menjadi sekolah Hmm kira-kira Sekolah di masa pandemi Bagaimana ya penasaran kan Yuk ikutin terus Intro Nah Sobat Kampus Di belakang saya udah banyak tuh Anak-anak yang lagi mau olahraga Kebetulan nih udah lama gak olahraga Gimana kalau kita ikutan Yuk Gimana ya penasaran kan Gimana ya penasaran kan Wah capek ya Sobat Kampus Faktor umur nih Mbak maaf Lagi istirahat ya Iya Gimana kalau mbak cuci tangan dulu bentar Oh langsung cuci tangan ya Iya Oke baiklah Lalu cuci tangan Oh langsung cuci tangan ya Masuk cuci tangan dulu ya Masuk cuci tangan dulu ya Oh cek dulu ya Maaf ya mbak ya Mbak ada masker ya Ada Boleh dipakai dulu Soalnya kami wajib pake masker Oh gitu boleh Ini ya Diunya normal ya mbak ya Berapa? Tiga empat ya Langsung ya pake masker ya Oh gitu Ini kawasan masker ya mbak Oh gitu Wajib pake masker ya Oh jadi ini sering dijadikan sekolah ya mbak Iya disini sering lama ya Anak-anak juga Sekolah gitu kan Sebagai pengganti Karena sekolahnya Yang sekolah umumnya libur Jadi masuk Oh gitu Oh boleh Langsung aja ya Oh gitu Mbaknya mau minum apa? Oh gak usah Saya kebetulan bawa botol minum sendiri Yaudah kalau itu duduk aja dulu Oh yaudah Terima kasih ya Oh ya ini Ngomong-ngomong ada apa ya mbak? Gini kita dari UMB TV kan mbak Kalau boleh tau dengan mbak siapa? Oh mana saya ini Mbak ini ya Gini mbak kita dari UMB TV Jadi kita mau nanya-nanya nih Mengenai sekutaran Sekolah COVID-19 ini Kayak gitu Gimana boleh gak? Boleh Tapi kayaknya lebih enak Kalau mbak Langsung ngobrol sama koordinatornya Oh kayak gitu Ada koordinatornya juga ya? Ada biar saya paham Oh boleh-boleh Makasih ya mbak Oh iya Makasih ya Nah selamat kampus Sepertinya itu tuh koordinator sekolah COVID-19 ini Kita bakalan ngulik-ngulik Apa sih sekolah COVID-19 ini? Penasaran kan? Yuk kita samperin Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam mbak Ibu mau nanya Ibu benar koordinator sekolah ini? Oh iya benar Saya sendiri Kalau boleh tau dengan ibu siapa? Dengan popi putri perananda Ibu kopi ya ibu Nah gini ibu kita dari UMB TV Oh UMB TV TV-nya Universitas Momadiyah Bunggul itu Jadi kita disini datang untuk Mau mulik nih Mau nanya-nanya Mengenai seputaran Sekolah COVID-19 ini Oh iya Boleh? Boleh ya boleh? Kalau boleh Gimana kalau kita ngobrolnya Sambil mulik Lihat-lihat nih ibu Gimana sih proses pembelajaran Anak-anak di sini? Boleh-boleh Silahkan mari mbak Terima kasih ibu Langsung aja ya ibu Iya Wah masih kecil-kecil semua ya ibu Iya ibu gitu Oke disini kita mau mulik-mulik nih ibu Kira-kira Apa sih sebenarnya Sekolah COVID-19 ini bisa jadi ibu? Jadi sekolah COVID-19 ini mbak Merupakan program yang kami laksanakan Sebagai wadah Dan proses pembelajaran nih Untuk adik-adik Di sekitaran wilayah Kampus 2 Universitas Momadiyah Bengkulu ini Karena kan di masa pandemi ini Mereka gak belajar tuh di sekolah Jadi kami berinisiatif Membentuk sekolah COVID-19 ini Untuk media belajar mereka Wadah mereka belajar Jadi untuk wadahnya ya ibu Iya Nah kalau boleh tahu Latar belakang berdirinya sendiri Sekolah ini gimana nih ibu? Awal mulanya kayak gitu? Iya latar belakang berdirinya Sekolah COVID-19 ini Yang pertama itu kan Udah kita sama-sama tahu nih Bahwasannya sekarang Lagi maretnya wabah-wabah COVID-19 Ini wadah COVID-19 ini Yang membuat mereka gak bisa sekolah Di sekolah mereka Jadi inilah inisiatif kami Membentuk sekolah COVID-19 Dan yang kedua itu Letak rumah mereka ini Yang berdekatan dengan pasar panorama Mbak tahu sendiri kan Pasar panorama Ramainya seperti apa Dan kami berpikir Kalau misalnya mereka gak sekolah Hanya bermain Bermain dan bermain Mereka bisa sampai ke sana Dan kejahatan terhadap anak ini Pasti bakalan meningkat Betul sekali Berarti latar belakangnya Berdiri sekolah ini Karena Adanya perhatian dari teman-teman Setia Sekalian itu Melihat Anak-anak yang Tidak belajar di rumah Dan tidak memanfaatkan Waktu belajarnya Seperti Sekolah pada umumnya Ya Seperti itu Nah kalau boleh tahu Berdirinya nih Bu Berdirinya ini Kapan sekolah COVID-19 ini sendiri Ya untuk berdirinya nih Mbak Kami itu udah rencananya Dari Agustus Bulan Agustus Tapi Untuk pembukaannya itu Udah pada tanggal 7 September 2020 Kurang lebih 4 bulan yang lalu sih Kurang lebih udah 4 bulanan ya Bu Nah kalau boleh tahu Disini kan banyak tuh Bu Anak-anak Dari umur berapa aja nih Bu? Kalau untuk umur Kami itu dari Yang belum sekolah nih Mbak Ada namanya itu Kelas Zahza Kelas Zahza itu dari kelas Yang belum sekolah Misalnya dari PAUT TK gitu Sampai dengan kelas 2 SD Nah yang kedua Itu namanya Kelas Zahza Nah di kelas Zahza itu Dari kelas 3 SD Sampai dengan kelas 6 Kisaran sampai dengan Umur 12 tahun gitu Bu Berarti dibikin Kayak dua tingkatan Kayak gitu ya Bu? Nah dan juga Untuk disini Melihat tadi Banyak teman-teman Yang masih muda nih Yang ngajarnya Kalau boleh tahu Siapa aja sih yang terlibat Dalam sekolah COVID-19 ini sendiri Bu? Ya yang terlibat Dalam sekolah COVID-19 ini Yang pertamanya itu Kakak-kakak dari Relawan Muhammadiyah Muhammadiyah COVID-19 Comment Center nih Kakak-kakak MCCC Karena dia yang Menginisiasi kami Untuk membentuk Sekolah COVID-19 ini Kami juga dibantu Dari UKM Tanggap Bencana Kisujak Universitas Muhammadiyah Bengkulu Mereka yang membantu kami Untuk membentuk sekolah ini Bagaimana kami Berkomunikasi dengan Anak-anak Karena kan mereka tuh Yang tahu Udah sering melakukan Interaksi dengan Anak-anak Jadi mereka yang membantu kami Dalam proses pembelajaran Ini semua sih Yang pengajar ini Rata-rata dari Relawan Muhammadiyah Dan dari UKM Tanggap Bencana Kisujak Berarti rata-rata Semua yang ngajar ini Masih mahasiswa Iya Masih mahasiswa Dan untuk Sekolah COVID-19 ini sendiri Kalau boleh tahu Ini kan masih anak-anak ya Bu Jadi untuk proses Pembelajarannya nih Mau kita kulit nih Kalau untuk proses Pembelajarannya sendiri Ibu ataupun Ibu guru yang ada di sini Gimana nih Kan tantangan itu Tersendiri ya Bagi anak-anak yang masih kecil Gimana sih Agar mereka itu Mau mengikuti arahan Dari ibu gurunya itu sendiri Iya Untuk proses pembelajarannya nih Mbak Gak jauh beda dengan Sekolah biasanya Tapi Metode yang kami gunakan Itu banyak Tidak hanya mereka Mendengarkan kami Berbicara di depan Tapi ada interaksi Interaksi yang membuat kami Itu lebih dekat dengan mereka Seperti belajar Sambil bermain Belajar sambil bernyanyi Belajar sambil olahraga Jadi mereka itu Sambil mendengarkan materi Sambil bermain juga Jadi lebih Nangkep ke mereka Soalnya kalau misalnya Belajar bahasa inggris Jadi semua Pembelajaran bahasa inggris itu Dibuat dengan lagu Jadi mereka lebih cepat Hapalnya Mantap ya Anak-anak di sini Saya lihat tadi Pada semangat nih Untuk belajar pada hari ini Dan sebelum-sebelumnya Juga pasti Lebih semangat dari ini Pasti Karena itu diselingin Sama Pembelajaran Metode Juga ya Bu Nah kita langsung Lihat-lihat lagi ya Bu Boleh mbak Boleh Boleh Kita lihat nih Apa aja Yang bakalan kita Wah ngantuk Wah ngantuk Halo Hai Kal Kenalan dulu dong Sama mbaknya Halo Hai Kal Gimana nih Sedang gak belajar Di sekolah COVID-19 ini Gimana tuh Ngangguk aja Kayaknya Iya Hai Kal seneng gak Ngomong dong Hai Kal Hai Kal gimana Seneng gak Semangat ya Belajarnya Gunti gak tau batu Bu Batu yang menang Oh batu yang menang Jadi gini Emang seperti itu Mbak Anak-anak di sini Asik Menarik ya Terpantang juga Jadi gini Bu Kita mau nanya nih Terakhir ya Ini untuk Teman-teman di rumah Dan juga untuk Harapan dari Ibu sendiri Kita mau nanya Harapan dari Ibu sendiri Mengenai COVID Sekolah COVID-19 ini Gimana Bu Sebelumnya Saya ingin berterima kasih dulu nih mbak Saya ingin berterima kasih Kepada unsur-unsur Yang telah membantu Mendirikan Sekolah COVID-19 ini Yang telah membantu Dalam bentuk apapun Untuk Sekolah COVID-19 ini Dan juga Saya ingin berterima kasih Kepada guru-guru pengajar Yang telah sabar Walaupun mempunyai Keterbatasan yang sangat banyak Tetapi mereka tetap semangat Tetap Terus belajar Untuk mengajarkan Anak-anak Dan Untuk sekolah COVID-19 Sendiri Saya berharap Kedepannya Sekolah COVID-19 Sekolah COVID-19 ini Menjadi sekolah Percontohan Di masa pandemi ini Karena Sekolah Yang Aktif pada Masa pandemi ini Sangat sedikit sekali Karena mereka belum tahu Bagaimana protokol yang baik Saya berharap Sekolah COVID-19 ini Bakalan jadi Sekolah Percontohan Dan untuk Murid-murid Yang ada di Sekolah COVID-19 ini Saya berharap Kedepannya mereka Akan terus Semangat lagi Belajar Walaupun pandemi Pandemi ini Bukan alasan Bukan alasan untuk kita Bermalas-malasan Saya ingin mereka Menjadi contoh Bagi teman-teman mereka Walaupun di masa pandemi Mereka tetap harus aktif Tetap harus belajar Bukan hanya main-main saja Harus semangat ya Terakhir Mungkin ada pesan dan kesannya Untuk Sahabat kampus di rumah Agar tetap semangat Menjalani Kegiatannya sehari-hari Seperti belajar Walaupun itu di rumah Dan Kira-kira Apa sih Motivasi dari ibu sendiri Untuk teman-teman di rumah Untuk sahabat-sahabat milenial Yang ada di rumah Sahabat-sahabat kampus Inilah kami Dari sekolah COVID-19 Saya berharap Kepada teman-teman semua Sahabat-sahabat kampus Yang ada di rumah Ayo kita semua bergerak Untuk kemanusiaan Di dalam masa pandemi ini Bukan alasan Untuk kita bermalas-malasan Ayo kita semua Perangi virus corona Kita Buat imajinasi Tersendiri Buat imajinasi Semenarik mungkin Contohnya seperti Sekolah COVID-19 Kami yang punya Keterbatasan ini aja bisa Kenapa kalian tidak Iya kan Ayo kita perangi Virus corona Ayo Tuh pesan-pesan Dari ibu guru sendiri Yang mengenai Untuk sahabat kampus Di rumah Oke terima kasih ibu Mungkin itu saja Pergerakan kita hari ini Mengenai COVID-19 ini Semoga Sekolah COVID-19 ini Terus gaya Dan terus maju Dan ke depannya Bisa menambah lagi Murid-muridnya Dan muridnya Lebih semangat lagi Terus gaya Terus gaya Terus gaya Dalam proses Belajar-melajar Terima kasih banyak Mbak telah menyempatkan Waktunya Berbincang-bincang Dengan Sekolah COVID-19 Terima kasih Kelas apa dan Kelas dasar Coba Coba Dan Inspirasi Sekolah COVID-19 Ayo Korangu Virus Korangu Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati